Bunda, apakah pantangannya pejuang asam lambung itu gak boleh mengangkat beban-beban yang berat dan gak boleh kecapean? Kemudian, Bunda, aku itu ada di Mekah, udah beli dulu koleks banyak karena sulit BAB. Kemudian, aku juga bakal menjelaskan cara konsumsi kunyit itu ada 3 cara ya. Jadi, kalian wajib banget simak video ini sampai selesai bantaku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga saya selalu ya. Btw, banyak banget yang nanyain aku kapan live. Mohon maaf ya, belum bisa live hari ini karena habis pawai 17 Agustus lanjut lomba. Nyampe di rumah aku udah mahrib, Masya Allah. Keluarnya itu dari jam 7 pagi karena banyak banget aktivitas ya, rangkaian kegiatannya. Alhamdulillah semuanya lancar, aman. Jadi, kalian aku harap semoga juga happy ya, merayakan hari kemerdekaan. Dan tanpa adanya sensasi-sensasi asam lambung. Tapi tadi setelah aku baca komentar-komentar, banyak banget yang nanyain aku kapan live. Banyak yang kambuh, banyak yang udah sembuh beberapa hari, eh kumat lagi. Padahal dia nggak ngelakuin hal yang menurutnya melanggar pantangan. Jadi, memang banyak sekali ya yang nge-chat aku hari ini. Insya Allah aku bakal bahas lagi di video-video. Dan aku nanti insya Allah mungkin besok aku live lagi. Jadi, pastikan kalian untuk terus ngikutin video-video aku ya. Dan jangan lupa subscribe channel aku agar kalian mengetahui video terbaru aku dan kapan live-nya. Karena kalau aku live itu biasanya dadakan ya. Kalau misalnya lagi selenggang waktunya pasti langsung live. Nah, ini aku bakal bahas dulu terkait makanan tahu tempe. Itu kan mengandung ragi. Bunda aman nggak sih? Nah, jadi teman-teman memang untuk tahu tempe itu katanya mengandung kedelai lah, ragi lah, dan sebagainya. Jadi, ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Nah, kalau saya pada saat itu ya, kalau aku pada saat itu cocok sama tahu tempe. Intinya, pada saat kita mengolahnya itu harus perhatikan. Jangan pakai yang goreng-gorengan atau minyak-minyakan pedas, cabai-cabai. Jangan pakai itu ya. Jadi, cara aku mengolahnya gimana? Nah, pertama aku rendam dulu ya potong-potong tahu tempenya. Kemudian selanjutnya direndam ke dalam air garam sedikit. Tambahin gula ya agar nggak terlalu asin. Rendam sekitar 15 menitan. Biasanya aku masukkan ke dalam kulkas. Setelah itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan boleh dipanggang, boleh dikukus. Itu nggak ada masalah sih sama lambung aku. Alhamdulillah aman dan cocok. Dan pada saat kita konsumsi atau pada saat kita makan, itu harus dikunyah halus. Jadi, nggak ada masalah. Jadi, untuk tahu tempe pelir ya. Boleh kalian coba dulu sedikit. Kalau misalnya nggak ada sensasi, berarti cocok. Boleh dilanjut. Intinya kita tuh makan apapun nggak boleh berlebihan ya. Kemudian yang kedua adalah ada yang masih kesulitan BAB. Ada yang lagi naik haji kemarin. Ada yang umroh juga. Bunda, aku tuh dimuka sampai beli dulu kolak lah. Sampai bawa obat herbal. Apa karena susah BAB? Jadi, BAB ini juga susah terjadi pada pejuang asam lambung. Kenapa? Yang pertama, karena kita makannya masih dipantang, kecil, atau perusnya kecil. Jadi, makanan-makanan yang masuk itu yang dicerna juga sedikit. Dan pencernan kita kan lagi terganggu. Jadi, makanan-makanan itu tidak bisa dicerna secara sempurna. Makanya yang diserap oleh tubuh juga sedikit. Biasanya kita tuh dentik kurus. Kemudian, yang kedua adalah karena pengaruh obat-obatan. Jadi, ada kandungan dalam obat lambung itu yang membuat kita semelit atau susah BAB. Nah, cara mengatasinya gimana, Bo? Yang pertama, kita itu harus makan sering porsi kecil. Bunda, aku tuh lagi di Mekah. Nggak bisa ngatur jadwal kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi di perjalanan atau lagi di luar negeri atau lagi di manapun, saran aku tetap perhatikan makanannya. Kalau misalnya nggak bisa makan 2 jam sekali, setidaknya kalian bisa selalu sedia kayak snack, cemilan, ataupun buah-buahan. Bisa kok ya? Bisa nggak ada masalah. Aku nih, teman-teman ya, pada saat kalau lagi di perjalanan atau lagi di kampung, kan kita tuh lebih asik ngobrol sama keluarga yang nggak sewaktu-waktu harus makan harus ini itu. Jadi, karena aku sadar diri, pada saat itu aku masih sering kampung-kampungan, jadi kalau misalnya lagi pulang kampung, aku tuh bawa oat. Oat milk itu wajib banget di tas aku ya, di lemari kerja aku, di rumah, ataupun kalau misalnya lagi pulang ke Sulawesi ataupun ke Serang, aku tuh selalu taruh oat ya, beli yang gede atau yang ukuran sedang aja, yang bisa dibawa kemana-mana. Karena oat ini menurut aku itu sangat simple, jadi bisa di sedu oat, itu bagus untuk pencernaan, bagus untuk ke Lampung juga, melancarkan pencernaan. Jadi kalau misalnya, kita sedu ini juga bisa, itu bisa untuk melancarkan pencernaan kita juga. Jadi kita nggak sulit BAB, karena itu halus, lembut. Jadi aman juga untuk ke Lampung. Kemudian, selain makannya dipunya halus, terus porsinya kecil, tapi sering, kita juga wajib konsumsi buah-buahan ya, seperti melon, papaya, pasti adalah di kampung, ada, pasti di luar-luar negeri juga pasti ada, kalau misalnya buah-buahan. Jadi kalian wajib banget. Nah, kemudian selanjutnya, kalau udah nyobain nih, udah makan sering, porsi kecil, masih susah BAB-nya udah makan buah-buahan. Bisa konsumsi air tajin. Nah, air tajin ini caranya gimana? Silahkan ambil 2 sendok makan beras, dicuci bersih, kemudian dimasak. Dimasak, kalau udah mendidih, udah setengah matang, atau udah hampir matang berasnya, itu diambil kuahnya, tuangkan ke gelas. Tuangkan ke gelas, kemudian tunggu som-som kuku ya. Nah, dan yang bisa, melancarkan BAB kita juga itu gula merah. Jadi, biasanya nih, kalau lagi konsumsi air tajin yang putih, boleh dikasih atau ditambahin gula merah atau gula aren. Itu bagus. Meskipun, kalau misalnya aku lagi konsumsi air tajin yang beras merah pun, boleh nggak ditambahin gula merah, boleh. Kemudian bisa ditambahin juga madu. Itu bagus. Itu juga bisa melancarkan pencernaan, bisa melancarkan BAB, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu bisa membuat kita nyenyak tidur. Jadi, kayak tenang gitu loh pikiran kita. Jadi, boleh dicoba itu. Kemudian, terapkan olahraganya secara rutin. Olahraga ringan aja, jalan treadmill. Jadi, kita harus menciptakan olahraga ringan. Pola hidup sehat lah intinya. Kemudian, jangan tahan-tahan pipis, jangan tahan-tahan. Kalau misalnya udah pengen BAB nih, jangan ditahan-tahan. Karena itu nanti bakal membuat kita kesulitan lagi BAB. Aduh, lagi di perjalanan, atau misalnya lagi di jalan, atau lagi di jodoh dengan toilet. Jadi, kalau bisa usahakan ya, gak boleh tahan-tahan. Kalau misalnya udah rasa mau BAB. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan, Bunda, gimana cara konsumsi kunyit? Sebenarnya ini videonya sudah pernah aku bahas beberapa kali ya. Jadi, kalian itu ada cocok-cocok kan? Karena cara konsumsi kunyit ini ada tiga cara. Yang pertama itu adalah, yang pernah aku coba pada saat itu dan gak cocok sama aku. Aku parut, biang kunyit, kemudian aku beras. Itu aku konsumsi sebelum makan, pagi, dan sore hari. Ternyata menimbulkan sensasi. Gitu ya. Aku tuh kayak banyak banget gasnya keringatan, dan aku tuh cemasnya luar biasa, deg-degan, Masya Allah banget, ya. Dan pada saat itu ya, kayak esokan harinya, kalau gak salah aku langsung ke dokter, dok katanya kunyit itu bagus loh untuk lambung. Menyembuhkan lambung, tapi kenapa setelah aku konsumsi, malahan menimbulkan sensasi yang aneh, dan membuat aku takut, cemas, parno, dan lain sebagainya. Ternyata kata dokter, aku itu beda. Jadi kondisi masing-masing orang itu beda. Ada yang cocok, konsumsi jahe sebelum makan, ada yang gak cocok. Jadi, kalian harus tahu kondisi kalian. Kalau aku kan ada rade yang ada editasi. Jadi kalau misalnya kunyitnya masuk sebelum makan, itu pasti aku langsung kayak teriak gitu loh lampunya. Makanya muncul sensasi, muncul kecemasan, sampai aku keringat dingin. Jadi, cara yang kedua yang disarankan sama dokterku adalah, ambil kunyit, diiris tipis-tipis, kemudian dimasukkan ke gelas, seduh dengan air panas atau air mendidih, lalu tambahkan madu atau gula aren, diaduk. Tunggu suam-suam kuku lalu konsumsi, tapi setelah makan. Karena aku tuh gak cocok kalau konsumsi kunyit maupun jahe, sebelum makan pasti menimbulkan reaksi, kayak perih gitu ya, kayak begah. Jadi, aku membiasakan diri aku pada saat itu konsumsi jahe kunyitnya itu setelah makan. Itu cara yang kedua ya. Kemudian cara yang ketiga adalah, hampir sama dengan cara yang kedua, cuman bedanya itu adalah, silahkan ambil kunyit, ini boleh dicampur dengan jahe, serai atau temulawak ya, di geprek, kemudian masukkan ke dalam panci atau ke dalam wadah, kemudian setelah itu direbus. Rebusnya berapa lama bun? Biasanya sih aku sekitar 5-7 menitan, tambahin gula aren, kalau gak ada gula aren bun, boleh pakai madu. Nah, setelah itu tuangkan ke gelas, tunggu suam-suam kuku, dan lagi-lagi aku tuh konsumsinya setelah makan. Karena kalau misalnya aku konsumsinya, sebelum makan itu takutnya menimbulkan sensasi lagi. Kayak gitu ya. Jadi untuk terkait kunyit sudah terjawab. Kemudian selanjutnya adalah, masih banyak banget yang tenggorokannya mengganjal. Banyak banget bun lendirnya. Itu kenapa? Itu juga bagian dari asam lambung, bisa juga karena kita mau rada yang batuk pil. Jadi saran aku teman-teman, kalian itu harus menghindari kayak makanan-makanan yang berminyak dulu ya, yang gurih-gurih, yang asin-asin, micin-micinan, kalau bisa dikurangi. Karena kalau kita misalnya konsumsi makanan yang gurih-gurih itu, pasti rasanya itu kayak, disini tuh kayak masih tertinggal aja. Lendir, meskipun udah, kayak udah buang, udah tetap aja kayak, aduh gak hilang-hilang nih. Dan kita tuh setiap saat itu kayak mau buang air liur terus. Jadi cara mengatasinya gimana? Pertama, hindari makanan berminyak, cabai, pedas, kemudian kayak teh-teh manis-manis berlebihan juga dihindari. Kafein, kopi, hindari. Kemudian jangan begadang, jangan ngerokok, hindari juga yang namanya alkohol. Kalau bisa itu pensiun aja. Dan caranya, sering-sering konsumsi air hangat, air som-som kuku, bisa dikasih jahe sama kunit, itu bagus ya. Itu bagus banget. Konsumsinya dua kali sehari setelah makan. Kemudian cara yang kedua adalah silahkan ambil air hangat, suam-suam kuku ya, atau yang hangat gitu loh. Kemudian tambahin garam ke dalam gelasnya, lalu dikumur-kumur. Aku tuh biasanya kumur-kumurnya dua kali sehari, pada saat mau tidur malam, ya setelah makan, biasanya kan istirahat dulu, selalu joran, ngobrol sama keluarga, selalu nonton. Habis itu aku kumur-kumur air garam, setelah kumur-kumur air garam kan langsung gosok gigi. Jadi gosok gigi itu jangan cuman giginya doang yang digosok, biasanya aku bersihkan sampai ke lidah-lidahnya. Kemudian lanjut kumur-kumur listerin. Jadi itu agar landir-landirnya itu kayak keluar, tapi itu setelah kumur-kumur air garam ya. Jadi dikasih jadah aja. Jadi kumur-kumur air garam dulu, lanjut gosok gigi, lanjut kumur-kumur listerin. Atau apa aja obat kumur gitu. Karena biasanya banyak banget bakteri atau kuman-kuman, apalagi kita asam lemung itu sering naik. Jadi teman-teman wajib banget selalu sedih obat kumur ya. Nah kemudian tentunya kita wajib menerapkan pola hidup sehat, konsumsi sayuran, konsumsi buah-buahan yang aman. Untuk sayuran dan buah-buahan yang aman, sudah pernah ya, sudah sering banget aku bahas. Jadi kalian boleh cek video-video aku. Itu udah ada semua di situ ya. Nah kemudian, kalau misalnya yang masih sering kambuh-kambuhan, itu kenapa? Karena biasanya dari pola pikir, dari faktor makanan juga, dari kecapean, itu juga bisa terjadi. Nah tadi juga ada yang nanya, Buda, apakah pantangan bagi pejuang asam lambung untuk mengangkat beban berat? Betul sekali. Jadi kita tuh gak boleh kecapean. Pejuang asam lambung, gerd, anxiety itu cepat capek. Kalau misalnya kita kurang tidur, kurang istirahat aja, pasti udah muncul sensasinya. Apalagi kalau misalnya kita sering banget bawa kendaraan jarak jauh, kalau bisa dihindari atau dikurangi aja dulu ya. Berbanyak konsumsi vitamin juga. Vitamin yang aman sudah pernah aku share, boleh berkomplek, norobion forte, atau norobion yang biasa. Kemudian black mors itu sangat bagus, tapi harganya juga bagus. Jadi menurut aku selain pola makannya, pola hidupnya, istirahatnya yang cukup, boleh dibantu vitamin atau susu. Kayak gitu ya. Susunya boleh susu ESR, boleh susu etasaha, itu bagus ya. Yang pentingnya aku tuh selalu konsumsi susu kambing. Kenapa? Karena menurut aku susu kambing itu banyak banget manfaatnya. Bisa menambah daya tahan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, bagus untuk kesehatan, menangkal radikal bebas. Kemudian itu juga dia gak bau kek, gak bau sapi, gak bau enak. Biasanya kan kita konsumsi susu itu kayak apa yang muntah gitu. Aku tuh lebih senang ke susu kambing, karena itu rasanya tuh gak ada. Menurut aku tuh bikin nagih. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih sering kambuh-kambuhan, ayo modifikasi pola hidupnya, terapkan pola hidup sehatnya, olahraga ringan yang secara rutin. Kemudian kalau masih sering cemas, insightnya masih sering kambuh, lakukan meditasi, yoga ya, agar kalian tuh gak kambuh-kambuhan. Happy, harus happy, harus healing. Jadi gak usah terlalu memikirkan hal-hal yang gak penting. Fokus aja sama kesehatan kalian, sama hidup kalian ke depannya kayak gimana. Kalau aku sih kayak gitu ya, teman-teman. Aku tuh gak mau memikirkan hal yang gak penting, gak ada hubungan sama aku apalagi. Yang penting kita itu, ya melakukan hal yang positif aja ya. Gabunglah sama orang-orang yang positif. Apalagi kalau misalnya kalian lagi kira anxiety, jangan cerita sembarangan, karena itu nanti akan membuat kalian sakit hati. Karena aku juga pernah ngalamin itu, teman-teman. Selalu dibilang lebay, selalu dibilang baperan, karena mereka gak tahu apa yang aku rasakan. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku ya. Semoga selalu bermanfaat dan bisa membangkitkan semangat kalian, bisa memotivasi kalian, bisa membuat kalian juga sembuh seperti sedia kalah, bisa beraktifitas kembali, enggak ada yang bahaya. Itiar, bismillah. Insya Allah bisa sembuh kembali seperti sedia kalah ya. Oke ya, cukup sekian share aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!